lalu kita cocok-cocok hukum ini sudah berbicara dan Allah mencintai orang mu'min yang kerja suatu saat Nabi ngaji kembali ke teras mejid teras mejid ke teras mejid pas tengah-tengah mejid ada seorang pemuda cewek tidak ada pacul Nabi diliwati tidak melah ngaji terus ada sohabat yang ekstrim ngomentari celaka dia itu sial betul pemuda itu ada Rasulullah ngaji dia lewat saja tidak berhenti ngaji Nabi dengar si pemuda tadi dikomentari sohabat yang ngaji dikatakan Nabi latakuluh agata kamu jangan komentar demikian dia itu bisa saja kerja untuk keluarganya untuk ibunya itu juga sunnah saya atau kerja untuk iffah supaya tidak minta-minta orang itu sunnah saya faham ya artinya Nabi malah membenarkan pemuda itu yang cewek tidak ngaji semuanya itu sohabat juga saling kritik ini peringatan dengan ngaji-ngaji awan-awan jam kerja orang Nabi mawan ngaji sohabat berliwat tenangnya ditinggal kerja dan mereka minta-minta orang W3 mau kaya maka saya sering buncakan anaknya saya kali sukses aku saja saya ada yang pernah melihat masih yang ngaji saya ada yang pernah minta maaf saya sudah bilang saya tidak melihat saya sampai masa yang nyari, aku ingin tidak minta maaf saya tidak akan melihat saya akan melihat saya yang nanti itu saya akan melihat pengajian ini saya sedang mengaplikasikan ilmu ini saya berarti ada yang kemudahan kemudahan jadi berarti orang yang berhenti saya bisa melihat saya akan melihat orang-orang yang ngaji lagi ngomong anaknya sudah ngakoni tidak ngaji lagi ngurung waduh orang-orang yang lulus kalau yang ngaji kan mulai orang kedua ngomong anak sayang saya sekarang ngaji sudah ngomong anaknya bakso berarti sudah ngomong anaknya ngaji orang-orang lulus alatnya lulus malah jadi daging itu lulus faham ya yang daging itu lulus lulus yang diantai Islam itu masih kecuali sekarang ngaji karena demenan atau memainkan oprosan itu sudah benar itu sudah sehingga diantai Islam itu masih maksiat waduh hirul ismi wabadina mulanya jadi perdebatan ulama usufaqe apa kita kayak nabi apa enggak kalau dalam banyak hal ya enggak karena kalau nabi itu meskipun ulama orang satu lambi kalau nabi itu spesial orang yang menentang itu menjadi murtad kalau nentang ulama atau kei jangan-jangan kiainya yang salah karena bikin pengajian di jam yang tidak tepat seperti muatah didiang imami dengan cara yang tidak tepat tapi karena cocok-cocok hukum itu sudah bilang karena didiang kalau dis nota-sena protes saya orang dariwani kiai ein... ya tidak usah berhitungan dan saya orang cuman tidak usahけれысah menggali hukum tidak usah atau tidak berhitungan ini pentingnya ulama ulama itu yang tahu betul ova lu prosecutors anwa utakawwule rasulullah jadi biasanya yang dapat dan strip ini dilakukan dari nabi dia tahu u education Maksudnya Abul Qasim al-Junedi ditakui Wonton tiang, tengah kerja Kalau jamaah, dia mau majikan ini Kalau jamaah, kehilangan Fatila jamaah Jadi Abul Qasim al-Junedi Salamun Faridhan, sholat Dewan Sementing bisa napa kau ibu jurni Ketika ditanya, bukankah jamaah itu vertikifaya gini-gini? Sampai gara-gara jamaah kehilangan napa kau Nyalah ada sholat Orang bisa dibalik kan? Jangan sampai sholat itu jadi tersangka Misalnya kita bisa mergawai Pas ngedara roti, mergawai gara-gara jamaah Jangan sampai kerja, terus bukankah Gara-gara jamaah Jadi jamaahnya tersangka kan? Jadi kita ini bisa dibulak balik Apakah nyelamat jamaah atau menyalahkan pekerjaan? Tidak pekerjaan Tapi ini tidak bisa dihukum, tidak bisa dihukum Kenapa orang kerja sampai? Orang jamaah Tapi orang jamaah sampai kerja Semua orang lelaki penganggur Maaf ya, ini demi syariat Islam Itu pentingnya ulama